Pernyataan kontroversial Menteri Agama Yakut Kolil Komas yang disebut menistahkan agama Islam karena membandingkan azan dan gonggungan anjing belum menemukan titik terang. Diketahui atas pernyataan menak tersebut, Persaudaraan Alumni atau PA212 menggelar aksi ujur kerasa. Aksi demonstrasi itu sebagai bentuk protes kepada menaki Yakut Kolil Komas agar bertobat dan meminta maaf. Dikutip dari wartakotalif.com, aksi itu juga dihadiri Ketua Umum PA212 Selamat Ma'arif. Diketahui unjuk kerasa tersebut berlangsung di gedung Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. Selamat mengatakan dirinya menduga bila Menteri Agama Yakut Kolil Komas telah menistahkan dan menodalkan agama Islam. Menurut dia, Yakut sudah membandingkan kalimat suci dengan binatang yang bagi umat Islam nadi. Oleh karenanya, ucapan itu tidak layak serta tidak patut diucapkan oleh pejabat publik apalagi dilakukan pejabat utama Kementerian Agama. Selamat menambahkan meminta maaf bukan hal yang merendahkan diri seseorang karena permohonan maaf itu hal yang mulia. Selain itu, permintaan maaf ke umat Islam bukan hal yang menistahkan seseorang justru akan memuliakan Yakut. Ia berharap tidak ada pihak-pihak melindungi penoda agama karena PA212 bakal mengawal kasus tersebut sampai tuntas. Ia juga menunturkan PA212 akan memperjuangkan agar dapat di proses itu. Kita ulangi bahwa pertama, Yakut, Allah sahupas harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam di bedaya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang kedua, mengundurkan diri dan atau kita meminta Jokowi untuk memecatnya. Karena di atas hukum itu ada norma-norma lagi yang lebih penting di atas hukum-hukum pormil yang sebagaimana saat ini diambil oleh Poli. Katakanlah itu benar, maka seharusnya Poli mengambil sikap yang netral, menjunjung tinggi nilai-nilai ekualitas, ekualiti niveau law, kesetaraan semua orang di mata hukum. Banyak kekecewaan kita tentang penegakan hukum yang masih tumpul ke atas, tajam ke bawah dalam istilah yang berkembang saat ini. Nah untuk itu, sekali lagi dalam kesempatan yang singkat ini, saya meminta kepada Yaakub Khalil Kraumas selaku Menteri Agama untuk meminta maaf kepada seluruh umat Muslim. Bukan hanya di Indonesia, karena suara azam itu di mana-mana juga dikemandangkan setiap ingin melakukan sholat sebagai panggilan syariat Islam. Yang kedua! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!